Intro Pemirsa terima kasih Pian Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Korban musibah kebakaran di RT041-RT05 Jalan Alak Selatan Banjarmasin Utara Kada hanya mendapatkan bantuan matan donatur namun jual dari PDAM Bandar Masih Banjarmasin Puluhan tangki banyu barasi dialirkan ke tempat penampungan yang ada di lokasi kebakaran Korban musibah kebakaran di RT04-RT05 Jalan Alak Selatan Banjarmasin Utara Kada hanya mendapatkan bantuan matan donatur BPBD Wan Dinas Sosial Namun jual dari PDAM Bandar Masih Banjarmasin Puluhan tangki banyu barasi pun dialirkan ke tempat penampungan yang ada di lokasi kebakaran Bagian pemasaran PDAM Bandar Masih Banjarmasin Taufik Rahman Wahir Takwani Prima TV Selasa 10 September 2019 memadahkan Bantuan banyu barasi yang dibawa menggunakan mobil tangki ini Kemudian diisikan ke tandon berkapasitas 3.000 liter yang berada di lokasi kebakaran Penyuplian banyu ini ujar Taufik Rahman akan dilakukan saban harinya hingga keadaan di lokasi sudah stabil Bahkan dalam seharinya ada 3 tangki yang disuplai ke tempat kebakaran ini Sehingga diharapkan kebutuhan banyu barasi gasan bebuahan korban kebakaran ini bisa terpenuhi Menunggu lagi masyarakat yang berada di lokasi kebakaran ini Jadi keranaman ini diutuskan kepada mereka korban kebakaran Jadi kalau untuk kita melihat transportasi melalui mobil tangki itu kayaknya agak kesulitan Sehingga kami hari ini akan memasang geran umum khusus untuk ini Jadi kami pipa tadi kami selalu ke tandon Perlu diketahui musibah kebakaran yang terjadi di alalak selatan Banjarmasin Utara Menghanguskan sekitar 64 buah bangunan rumah yang diuni sebanyak 221 jiwa